Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji syukur hadirat Allah SWT Yang karena telah memberikan kesehatan kepada kita hingga saat ini Tidak lupa kita ucapkan salam kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW Yang kita nantikan syafaatnya di yawmul kiamah nanti Amin Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah mengenai rasa ikhlas Dalam arti yang biasa kita ketahui Ikhlas dapat diartikan sebagaimana kita memberi tanpa mengharap imbalan sedikitpun Tetapi apabila di dalam agama Ikhlas berarti segala sesuatu yang dilakukan karena Allah SWT Tanpa ingin dipuji dan tanpa ingin terlihat soleh Menerapkan rasa ikhlas dapat Anda terapkan semata-mata karena Allah SWT Bila Anda melaksanakan ikhlas di dalam hati Anda Maka Allah akan memberikan genjaran berupa pahala kepada Anda Hal ini sudah ada dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 Yang artinya Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas Menaatinya semata-mata karena menjalankan agama Dan juga agar melaksanakan sholat Dan menunaikan zakat Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar Memang pada dasarnya Ikhlas tidak dapat diukur dengan metode apapun Akan tetapi Semakin merasa ikhlas kita melakukan sesuatu Maka kita akan mendapat pahala yang semakin besar pula Ikhlas juga akan menjadi peran yang sangat penting dalam kehidupan Hal ini karena bila kita melakukan sesuatu secara terpaksa Maka Allah tidak akan mencatat amal tersebut sebagai perilaku ikhlas Setelah memahami bagaimana pentingnya rasa ikhlas Mari kita berlatih sebagaimana melakukan sesuatu Dengan dilandasi rasa ikhlas Demikian ceramah dari saya Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan Saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh